ini prosesnya, kita tekan kita adalah proses selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bertemu lagi dengan channel midar 83, mobil balik papan kita kali ini mau review gimana cara nyalip kendaraan menggunakan transmisi metik, jadi kita mau melakukan pengenalan istilah di transmisi metik namanya kickdown simak terus videonya agar kalian tetap bisa mengikuti perkembangan channel ini dan tahu apa itu kickdown, oke lanjut ke video ini kali ini kita mau coba praktekin apa itu namanya kickdown, jadi kita saat ini sedang di mobil Mazda menggunakan transmisi otomatis kita gunakan D ya, untuk transmisi di posisi D jadi perlu diketahui di transmisi otomatis itu ada namanya istilah kickdown kickdown itu adalah proses kita tekan pedal gas secara penuh ke bawah ketika kita mau mendahuli kendaraan di depan kita kenapa harus kickdown jadi kickdown itu harus dilakukan karena untuk mendahuli kendaraan di depannya itu perlu gigi transmisi yang rendah supaya terjadi akselerasi yang cepat kalau kita menggunakan transmisi manual itu kan untuk nyalip kita misalnya kita masukin gigi 3 atau gigi kedua misalnya kecepatannya tapi kecepatannya disesuaikan ya tapi kalau kalau untuk transmisi otomatis kita lakukan kickdown supaya transmisi otomatis itu mampu pindah sendiri atau mau pindah sendiri gigi yang lebih rendah oke gimana prakteknya kita tunggu mobil di depan ada penghalang dulu ya baru kita praktekin apa itu kickdown ini kita mau mendahuli kendaraan di depan ya jadi kita lakukan kickdown dan langsung pindah ke transmisi gigi rendah sendiri itu tutorial cara menyalip menggunakan transmisi otomatis atau kita kenal istilah dengan nama kickdown kita depan ke sini oke itu tadi proses mendahului menggunakan transmisi otomatis dengan menggunakan istilah kickdown oke sekian channel kita kali ini sekarang kita sarapan dulu ya di balik bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati